hai oke guys selamat datang di channel yong kirim guys di video kali ini yaps gua bakalan bagian bus buat kalian 10 cara buat karakter kalian itu enggak miss kalau hit musuh itu caranya kayak gimana yah gua bakalan kasih tahu kalian ya tapi sebelum itu gue pengen kasih tahu kalian biar di game Necro ini biar kalian enggak miss nih musuh kan harus apa ya kalian harus meningkatin akurasi kalian akurasi itu fungsinya pebang fungsinya biar kalian gak miss maka dari tips kali ini ini yang pengen gue kasih tahu kalian sebenarnya yaitu meningkatkan ada 10 cara meningkatkan akurasi karakter kalian ke tingkat yang maksimal untuk karakter kalian gitu dari mana aja dari 10 cara itu sebelum itu kita lihat dulu guys ini untuk akurasi gua kasih tahu kan tinggal klik aja akurasi kalian baca disini akurasi itu fungsinya buat increase the success rate of landing attack jadi maksudnya itu ah menambah kesempatan kalian biar hitan kalian itu berhasil ataupun gak miss ya kalau miss itu berarti akurasi kalian lebih kecil kayak masih kecil lagi tuh kalau kalian masih ngehit musuh itu miss 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 kan soalnya makin tinggi musuh makin tinggi untuk evasionnya ataupun yang evasion evasion monster pasti lebih tinggi ya jadi makanya kalian butuh ACC ataupun akurasi yang lebih tinggi makin tinggi kalian level kalian ya makin tinggi kalian butuh ACC ya so kita lanjut ngekutin yang pertama let's go Oke guys untuk dari yang pertama gue pengen kasih tahu kalian yaitu dari equipment pasti ya ini dari equipment kalian enchant apa aja bang yang bahkan bisa dapetin asesor yang ACC nya itu dapet dari status mana aja disini gue pengen kasih tahu kalian guys ini tips sampai cara yang pertama ini yang paling simpel kalian tinggal upgrade senjata sama secondary senjata kalian kan bisa lihat dia ada tambahan status ACC ACC ini fungsinya ya buat nahan miss ya kalau untuk armor dia nggak semua armor bisa nambahin ACC ada beberapa armor doang ada satu armor kalau nggak salah di bagian boot sini bisa ini job gua job asasin jadi ya gua nggak tahu kalau untuk job kalian itu bakalan sama atau enggak sama kayak job gua bisa cuma harusnya kalau untuk overall harusnya sama aja guys kalau untuk untuk sepatu ya jatuhnya semuanya harusnya sama ya sepatu itu ada satu sepatu yang ningkatin ACC dia adalah Brave Adventures boot ini guys nah dia ningkatin akurasi plus satu kalau kalian mau pakai ini ini boot ya silahkan tapi nambahin ACC nya satu tapi meskipun satu 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 akurasi itu udah sangat penting banget bisa satu akurasi itu sangat-sangatlah penting Oke guys ingetin cuma kalau kalian nggak mau pakai ya silahkan kalau disini gua nggak pakai guys ya di sini gua nggak pakai terus dari apa aja lagi Bang bisa dapet dari aksesoris kecuali aksesoris belt belt itu cuma ningkatin Damage Reduction eh bukan Damage Reduction aja dia ningkatin ada beberapa saat yang berbeda-beda cuma nggak ada ACC selama ini yang gua lihat guys ya untuk dari belt dia selama ini yang bisa gua bilang ini belum ada yang ningkatin ACC kalau untuk yang grade hijau ini guys ya dia ningkatin Damage Reduction wake semua pokoknya yang kayak gitu lah nggak ada ACC nah gua nggak tahu nih kalau makin tinggi ini makin ada nih guys ya ada status DEX nih DEX 30 XTR itu harusnya bisa ningkatin buat nambahin ACC cuma kalau untuk yang yang grade hijau untuk saat ini belum ada untuk yang dari belt ya terus yang dari aksesoris necklace earring ini pun ada ini pun ada talisman pun ada terus di sini ada juga guys Holy relic ada juga jadi untuk dari equipment gua bisa mencakup dari semua dari kalian enchant dari kain Rifai ini juga bisa dapet ya jadi ya ini salah satu yang ini yang pertamanya guys so kita lanjut ke yang kedua dari mana lagi kalian bisa dapetin aksesoris eh aksesoris lagi status ACC let's go Oke guys untuk yang kedua kita bahas bakalan dari yang namanya kodex ya kodex gua bisa bilang itu mencakup semua lagi saya dari kodex collection dari kodex skin weapon WS weapon ataupun dari Mount ataupun dari glider kalaupun ada di sini ini ada juga guys ya yaitu gua maksudnya kodex kalau ini dalam konteks gua kodex itu untuk mencakup semuanya jadi ya makin tinggi kodex kalian itu makin ada status yang ningkatin ACC guys ya di samping ningkatin ACC biasa PVP ACC PVP ACC mele ACC juga ada untuk di dalam bagian di kodex ini saya cuma yang pengen kukasih tahu kalian ini yang paling simple buat kalian dapetin ACC gratis guys ya ataupun akurasi gratis itu dan craftingnya juga gampang di bagian antik ini guys bagian antik kalian tinggal bagian bawah ini gua udah kelar ya bukan paling bawah sih ini cara dapetinnya kalian tinggal crafting Captain Treasure map ini materialnya gampang kalian bisa lihat guys ya cuma butuh rock letter 2 dan gold 30.000 kalian crafting aja di bagian sini guys ya di bagian normal craft terus cari bagian antik nah di sini nih kalian tinggal klik di bagian sini nah kalian bisa crafting ini guys ya kalau yang ini ya gua nggak gua nggak merekomendasikan kalian karena ini butuh yang namanya Morion kalau kalian memang mau nge save Morion kalian lebih baik kalian jangan dulu untuk dipakai guys ya kalau memang kalian masih butuh Morion karena itu Morion kalau saat ini masih kepakai lah buat kalian ya jadi saran gua cukup crafting yang antik yang itu lah guys yang awal itu cuma kalau udah lihat game silahkan kalau kalian mau crafting disini tips gua masih untuk yang yang menengah-menengah untuk pemula menengah lah guys ya jadi ya itu yang tips kedua dari kodex-kodex collection kodex dari mount dari mount sini ada juga guys ya nih bisa ningkatin PVE ACC akurasi terus dari sini juga bisa nah pokoknya yang kodex itu tidak mencakup semuanya guys itu pasti ada yang namanya PVE PVE ACC ataupun PVP ACC ataupun mele ACC dan lain-lain yang bersangkutan dengan akurasi ya jadi ya tenang aja untuk akurasi dari kodex kalian bisa dapetin itu yang kedua so yang ketiga ini mulai lumayan oke kita masuk ke yang ketiga nah oke guys untuk yang ketiga ini sebenarnya common banget udah kayak kalian udah pasti bakalan tahu mungkin kalau kalian nggak tahu mungkin karena kalian belum sadar aja itu dapetnya dari mana aja yang ketiga ini yang bisa gue kasih tahu kalian dari buff food dan buff potion itu kalian paling simpelnya bisa dapet dari situ simpelnya itu kenapa gue bilang ini buff yang bisa kalian beli di bagian merchan biasa ini bisa kalian dapetin dari merchan-merchan sundry yang di map-map biasa guys ya cuma bayarnya pakai gold ini dapet buff ACC plus 4 dan plus defense 4 yang kita cari kan ACC jadi ACC plus 4 itu udah gila banget ya mantep ya itu udah selama 10 menit itu udah lumayan banget terus dari sini juga bisa dapet dari sun battle talisman kalian bisa dapetin dari merchan yang ada di battle form itu bagus banget dia bisa ningkatin dua ACC PVE terus dari mana lagi bang dari sini juga ada dari drug of fight lions guys itu bisa dapetin ACC plus 3 itu jos jos marco jos guys ya terus dari sini juga beef steak ataupun yang makanan yang sesuai job kalian lah guys ya kalau gue kan job melee makanya gue ngambil beef steak yang dimana nambahin melee akurasi melee damage guys ya itu dari buff foodnya dari buff potionnya ada ada satu dua dan kira-kira ada tiga lagi saya ini gua sebut posennya padahal ini talisman guys ya sebenernya cuma ya intinya ada potion ada food itu buff yang penting banget untuk kalian ningkatin ACC kalian bisa lihat ACC gua ini sekarang plus 41 ya gara-gara gua pake buff guys kalau nggak pake buff ya pengen ACC gua cuma plus 133 untuk disini pengen sering miss harusnya cuma karena gua pake buff ini jadi missnya berkurang ya karena ini juga dungu yang gua masukin lumayan tinggi untuk yang level 40 nah itu yang ketiga kita lanjut ke yang keempat let's go oke guys untuk yang keempat dari mana bang dapet ya dari empat ini sebenernya simpel guys ya kalian bisa dapetin itu dari skin weapon skin weapon apa aja itu pasti ada nambahin akurasi ya mau itu akurasi kalau job gua kan job melee ataupun dagger ataupun yang gua pake ini lagi job rogu jadi ya kalian bisa lihat ini ningkatin melee aksesoris makin tinggi gradenya makin bagus makin gede ACC melee nya guys ya kalau sini gua pake yang biru dapetnya 13 kalau kalian yang ungu dia berbacam sih ini yang 23 terus ada yang 25 nih pokoknya makin tinggi gradenya makin makin gede lah ACC ataupun akurasi kalian guys ya jadi makin chance buat kalian miss itu makin kecil jadi ya makin bagus skin senjata kalian ataupun makin tinggi grade senjata kalian makin bagus itu dari yang keempat kita lanjut ke yang kelima let's go oke untuk yang kelima udah pasti dari mount guys ya dari mount ini udah pasti cuma ini ada cumanya guys untuk yang di kelima ini untuk yang bagian mount ini gak semua mount ada status ACC ataupun akurasi ya di sini gua bakal kasih lihat ke kalian mount apa aja yang ada akurasinya gua gak ngebahas tentang mount yang contohnya kayak mount-mount yang ijo kayak gini sih yang ijo ada juga guys ada beberapa mount ijo yang ada kalau gak salah tuh ada guys ya ada 1 atau 2 atau 3 mount ya kalau gak salah ya ijo apa biru ya gua lupa nah ini guys yang serigala ini nambahin pve akurasi ini ya gua rasa ini cuma dari pve akurasi yang dari si serigala ini ini untuk dari yang ijo nah untuk yang grade yang biru guys dia ada di bagian nah ini eh bukan nah ini guys si rushing battle pick itu ningkatin melee akurasi terus yang ini ningkatin range akurasi rushing red deer yang ini ningkatin magic ACC untuk yang bir ungu dia gak ada guys untuk yang ungu gak ada sama sekali buat ningkatin akurasi ya bukan berarti jelek guys ya bukan berarti mount ungu ini jelek ya bagus stat mereka tinggi guys karena ya tapi ya gak ada yang namanya status status akurasi tapi gak masalah kalian udah dapet ini juga udah mantep lah guys ya kalau pake mount ungu ya nah disamping itu kalian dapet juga yang mount emas itu ada di bagian si polar bear night ini guys dia ningkatin pvp akurasinya eh pvp akurasi plus 4 itu joss kalau kalian memang suka pvp guys ya kalian bisa pake yang ini guys si ini nih beruang kutub ini guys dan juga yang udah pasti sih ini guys selama ini yang satu server di game night row ini kayaknya baru tau satu orang yang udah punya guys ya yaitu si dedikim dia udah punya ini mon ningkatin akurasi plus 4 ini udah gila mampus induk mon ini ya ini yang kelima so kita lanjut ke yang keenam let's go yaps oke guys untuk yang keenam ini dari skill book oke skill book semua job pasti dapet untuk yang namanya ACC itu udah pasti guys ya kalian sadar gak sadar kalian pasti udah dapet karena dari awal juga kalian pasti udah dapet untuk ACC guys ya kecuali kalau kalian enggak kelarin misinya ini gua enggak tahu bisa kalian jalanin main quest kalian tau enggak ini dapet dari quest guys ya ini dari main quest kalian bisa dapet yang namanya buff precision buff precision ini ningkatin akurasi kalau kalian udah plus 2 ini guys kalau udah maksimal 2 ini bakalan assistnya bakalan ningkatin 4 jadi level 1 untuk yang skill book ini nambahin 2 ke level 2 jadi 4 ya guys ini untuk yang ke-6 kita lanjut ke yang ke-7 let's go oke guys untuk yang ke-7 ini dia agak ngerepotin sebenernya guys ya tapi ya nggak ngerepotin-repotin banget lah karena dia butuhnya itu dari buff guys ya buffnya itu buff temen kalian ataupun job kalian ya itu job kelas priest jadi kalian kalau mau nambahin ACC kalian ya kalian minta sama buff priest ya guys ya kalian tinggal party sama priest ya tinggal minta bang dibuffin dong gitu buffnya itu yang namanya brilliance nah ini guys buff brilliance ini ningkatin pva akurasi plus 3 bertahan selama 5 menit itu oke parah joss mantap guys ya kalau kalian yang suka ini suka pva ataupun suka hunting monster ataupun mau grinding ya minta lah atau nggak minimal party lah sama priest ya biar kalian di buff tuh sama dia kayak gini-gini tapi tanda kutip kalau priest yang udah punya skill brilliance ya kalau yang belum punya ya nggak bisa punya kalian nggak bisa dapetin buff pva akurasinya ya guys ya ini untuk yang ke-7 so kita lanjut ke yang ke-8 let's go oke guys untuk yang ke-8 ini cukup-cukup-cukup butuh effort yang sangat banyak ataupun kalian butuh duit guys ya karena kenapa gue bisa bilang kayak gitu karena kalian dapetin buff itu dari top-up yang dimana itu daily benefit ini guys yaitu blackwing buff kalian bisa baca kalau kalian punya kalian beli ini bisa kalian beli ini dia bahwa itu bakalan tersedia selama 30 hari dapetin buff plus akurasi plus 2 itu lumayan terus dapetin XP 20% defense 2 itu lumayan samping itu kalian juga dapetin ini guys ya barang-barang beginian ya lumayan lah setiap hari nambahin 30 menit buat ini guys ya buat recharge land of prosperity cuma ini nggak ya terserah kalian kalau mau beli ya silahkan kalau nggak ya nggak apa-apa cuma ini kalau untuk yang F2P sama low spender kayak gue kayak nggak bakal beli guys ya cuma gue kasih tau kalian aja ini bisa didapetin dari sini juga so kita lanjut ke yang sembilan let's go oke guys untuk yang kesembilan ini yaitu adalah kalian bisa dapetinnya dari status naik level status naik level itu maksudnya apa? yup crit kalian guys ya di bagian krede ini guys krede ini krede ini krede ini krede ini bisa kalian dapetin yang namanya akurasi dari ningkatin status apa aja dari STR, DEX30, Sama Intelligent itu ya sesuaiin aja sama job kalian kalau kalian job melee ya ningkatin STR biar dapetin melee akurasi kalau jobnya Archer ataupun Bow ningkatin range akurasi kalau job kalian magic ya kalian bisa pake yang magic akurasi guys ya yang kayak gini naikin Intelligent untuk sekarang untuk masih early game karena ini kan gamenya masih baru ya jadi baru keluar jadi gue sarankan ke kalian mending untuk saat ini untuk sesuaiin sama job kalian aja guys ya naikin misalkan kalian job melee fokus naikin STR, jangan naikin ini ini dulu kenapa? karena jatuhnya sekarang itu kalian perlombaannya itu perlombaan naik level dulu makin gede level kalian ya makin bagus karakter kalian kan jadi ya di samping itu karena itu guys kalian butuhin namanya akurasi buat apa? biar kalian nge-hit monster itu gak miss jadi kalau kalian hunting ataupun grinding ataupun kalian lagi kelarin main quest itu kalian gak miss hitannya makanya gue sarankan kalian naikin ke STR, DEX30 ataupun Intelligent sesuaikan dengan kelas kalian masing-masing kenapa gak gue sarankan rekomendasikan ke Endurance, Spirit, Vitality itu bagus guys mereka ini bagus cuma ya karena gak ada akurasinya gak ada akurasinya itu makanya gak gue rekomendasikan karena kan kalian butuh untuk nge-hit monster untuk awal-awal ini guys ya joh ini yang ke sembilan kita lanjut ke yang sepuluh atau yang terakhir let's go oke guys untuk yang ke sepuluh ini kalian harus minimal level 30 dulu baru bisa buka untuk dapetin status akurasi yang bisa kalian dapetin dari ini guys yaitu dari Infuse ini setiap level 30 ini kebuka di level 30 yang awal terus yang kedua ini kebuka di level 40 kalau gak salah ini 30 atau 35 gue lupa guys ya antara level segitulah kalau gak salah ya ini kalian bisa dapetin status yang namanya ACC disini gue dapetin PVE ACC sama ACC kalian bisa klik aja di bagian sini guys kalian lihat dapet ACC nya itu dari mana aja kalau disini kan dari PVE ACC doang guys yang untuk di bagian yang pertama ini bisa dapetnya PVE ACC itu joss terus yang kedua ini bisa dapetinnya dari mana ya cuma dari bonus stat kalau kalian nge-trigger dapet pas kalian gaca Infuse-Infuse kayak gini ini dapetnya emas semua itu ya kalian dapetin ACC gratis untuk dibawa guys ya bonus statnya so ini yang ke-10 yang bisa gue kasih tau ataupun yang terakhir semoga ini bermanfaat buat kalian ya kalau ada salah kata-kata gue minta maaf ataupun penjelasan itu kurang-kurang jelas gue minta maaf ke kalian ya kalau ada salah juga tolong dimaafkan lagi sih terus juga ini sekedar tips aja sekedar saran gue aja ataupun sekedar info aja kalau memang membantu ya kalian boleh like guys kalau kurang membantu ya jangan di like kalau suka sama channel di subscribe saran pesan tinggal nge-ngekau komentar guys ya gue kilim pamit sendiri see you next video bye-bye